Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik dan menonton kembali video saya Semoga pembahasan soal-soal pada video saya dapat membantu teman-teman Meraih kelulusan pada tes CPNS di tahun 2024 ini Kliklah langsung saja ke pembahasan soalnya Soal nomor 1 Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup Antara cipta, rasa, karsa, dan karya Didi dapat mengembangkan pembelajaran untuk menstimulasi budi pekerti anak Melalui kegiatan berikut ini kecuali A. Guru mengajarkan pada anak tentang nilai-nilai budi pekerti Dan memberikan contohnya B. Guru melakukan penilaian pemahaman anak terkait dengan pengetahuan budi pekerti Melalui tes lisan dan tertulis C. Guru mengajak anak berdiskusi tentang budi pekerti Sembari memberikan contoh-contohnya D. Guru mengajarkan budi pekerti Jadi yang berbeda antara A, B, C, dan D ini adalah Guru sudah melakukan penilaian Jadi kecuali A adalah B Manakah dari keterampilan utama berikut yang tidak wajib diperlukan oleh fasilitator untuk dapat memfasilitasi dengan efektif A. Keterampilan bertanya B. Keterampilan penggunaan teknologi C. Keterampilan mengilustrasikan dengan gambar D. Keterampilan mendengar aktif Fasilitator adalah orang yang membantu orang lain untuk belajar Salah satu contohnya adalah guru Kegiatan mengilustrasikan dengan gambar bukan tugas fasilitator Kecuali fasilitatornya mungkin bergerak di bidang seni Keterampilan bertanya adalah salah satu keterampilan yang sangat wajib diperlukan oleh seorang fasilitator Kemampuan teknologi juga dan juga keterampilan mendengar aktif Jadi jawabannya adalah C Denny selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dan selalu dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan Jika Denny telah berhasil menerapkan disiplin positif Maka motivasi yang paling tepat ketika mengerjakan tugasnya adalah Denny ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat B. Denny menyanyiakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki kekurangan C. Denny mempercaya bahwa mengikuti perkataan orang bisa melindunginya D. Denny tidak ingin membuat kegaduhan dengan kemarahan orang lain Di antara A, B, C, D yang paling tepat adalah A Untuk B, ini bukan motivasi Untuk C, melindungi dari apa? Karena di soal Denny tidak memiliki masalah apapun Jadi yang C juga kurang tepat Yang D di dalam soal juga tidak ada hal yang menjelaskan bahwa Jika Denny tidak mengumpulkan tugas maka gurunya akan marah atau lain sebagainya Jadi yang paling tepat adalah A Soal nomor 4 Upaya untuk memujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan Membutuhkan sebuah pendekatan atau paradigma Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan Maka kepala sekolah harus A. Memahami dan menemukan hal positif dari warga sekolah untuk dikembangkan B. Mempertahankan bangunan dan fasilitas sekolah yang apa adanya C. Membiarkan adanya sistem KKN di sekolah D. Memberikan kesempatan kepada guru dan siswa yang masih berhubungan kerabat untuk lebih berkembang B. Mempertahankan bangunan dan fasilitas sekolah yang apa adanya Tidak ada pembaharuan atau perubahan karena masih mempertahankan apa yang ada Jadi B itu kita skip Yang C ini adalah hal yang negatif Karena ada sistem KKN di dalamnya Ini tidak seharusnya dilakukan pada sebuah instansi Untuk yang D Memberikan kesempatan kepada guru dan siswa yang masih berhubungan kerabat untuk lebih berkembang Bagaimana bisa berkembang Kalau kita hanya melihat dari hubungan kerabat Ini salah satu hal negatif juga dalam sebuah instansi Jadi pendekatan atau paradigma yang tepat untuk memujudkan visi sekolah impian Dalam melakukan proses perubahan yaitu memahami dan menemukan hal positif dari warga sekolah untuk dikembangkan Jadi disini ada kata dikembangkan Jadi jawabannya adalah A Nomor 5 Langkah-langkah awal yang harus dilakukan seorang pendidik Untuk menuntun murid-muridnya menjadi manusia merdeka Kecuali A. Memahami peran diri menjadi pendidik B. Menambah kapasitas diri sebagai pendidik C. Membuat perencanaan kegiatan belajar D. Adaptif dan relevan Jadi jawaban yang paling tepat adalah B Karena menambah kapasitas diri sebagai pendidik Lebih ke internal pendidik sendiri Karena disini tujuan soalnya untuk menuntun murid-muridnya menjadi manusia yang merdeka Jadi jawabannya yang tepat adalah B Nomor 6 Berikut ini merupakan penerapan disiplin positif yang paling tepat adalah A. Pak Budi selalu hadir tepat waktu di sekolah karena mendapatkan penghargaan guru berprestasi di sekolahnya Serta yakin bahwa tindakannya sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan di lingkungan sekolahnya B. Pak Budi selalu hadir tepat waktu di sekolah karena menjadi guru yang berprestasi Dan untuk menghindari teguran yang biasanya diberikan oleh kepala sekolah C. Buwati selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab Serta menghargai dirinya sebagai teladan bagi murid-muridnya D. Ibu Kenny selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin memberikan teladan yang baik untuk peserta didiknya Dan agar terhindar dari teguran kepala sekolah Jadi kita bisa melihat dari kasus ABCD ini Yang sudah menerapkan disiplin secara positif yaitu Ibu Wati Pak Budi itu hadir tepat waktu di sekolah karena dia mendapatkan penghargaan guru berprestasi Sedangkan yang B. Pak Budi hadir tepat waktu di sekolah karena menghindari teguran Dan D. Ibu Kenny selalu hadir tepat waktu di sekolah Agar terhindar juga dari teguran Jadi yang benar-benar ikhlas tepat waktu hadir ke sekolah Dan ingin menjadi teladan atau contoh yang baik bagi murid-muridnya Yaitu hanya Ibu Wati Jadi jawabannya adalah C Nomor 7 Apa yang harus dilakukan guru jika menemui anak yang mengalami hambatan dalam pencapaian pembelajarannya? A. Mengarahkan anak untuk menemukan cara belajar sesuai dengan kodrat B. Membuat sebuah kegiatan ekstra kurikuler yang disenangi anak C. Melaksanakan pembelajaran diselingi permainan agar anak muda memahami pembelajaran D. Membuat program pembelajaran yang dipahami oleh anak A. B. C. Sudah bagus tapi D. Sudah mencakup A. B. C. Karena dalam membuat program pembelajaran disitulah nanti kita bisa melihat kebutuhan peserta didik Seperti apa? Apakah diselingi dengan permainan dalam pembelajaran ekstra kurikuler yang cocok apa yang bisa kita buat Dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodratnya? Jadi sudah semua mencakup pada yang D Jadi seorang guru itu juga harus membuat dulu program pembelajaran untuk mengatasi hambatan seorang anak dalam mencapai pembelajaran Nomor 8 Anda adalah seorang wali kelas Suatu hari peserta didik mengeluhkan cara pengajaran salah satu guru senior Guru tersebut sering memberikan tugas Tetapi jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan sebagai wali kelas adalah A. Meminta peserta didik untuk memahami pola pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut B. Mengkritik cara mengajar guru tersebut secara langsung meskipun ia adalah guru senior C. Berkomunikasi mengenai permasalahan ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan D. Meminta peserta didik untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada guru yang bersangkutan Nah jadi diantara A, B, C, D yang paling tepat itu adalah C Kenapa C? Karena dalam suatu instansi kita mempunyai atasan Alangkah lebih bijaksana jika dibicarakan langsung dengan atasan agar menemukan solusi yang tepat Jadi sesama rekan kerja juga tidak akan terjadi kesenjangan sosial nantinya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!